Intro Sebelum kemas bro ya, kembali lagi kita di Fajar Deli Dan kita akan bahas kemana sih arah IHSG ke depannya Nah, ini banyak teman-teman yang istilahnya udah galau sekarang Padahal IHSG baru turun sedikit loh Apalagi bagi teman-teman yang Kebanyakan teman-teman yang galau itu gak ngalamin disini guys Tahun 2020 Tahun 2020 itu IHSG dari harga Rp. 6.000 Anjlok ke 3.800 itu dalam waktu 2 bulan Ini jadi tiap hari itu ARB aja tuh waktu itu Nah, bagi teman-teman yang udah ngalamin disini Sekarang, satui banget Baru sejendit-jendit segini Ya, santai aja guys Waktu itu aja IHSG saat terjun segini bebasnya aja Itu recover dalam waktu singkat loh Gak nyampe setahun Itu recover guys Bayangin aja, santai aja di market kita Nah, kalau ditanya lagi Arahnya kemana IHSG? Kalau misalnya dalam jangka pendek mungkin masih akan turun Mungkin ya, kalau dalam jangka pendek Mungkin target penurunan terdekat ya ke harga Rp. 6.500 lah Rp. 6.500 Kalau ke harga Rp. 6.000 lagi kayaknya sulit guys Sulit kalau ke harga Rp. 6.000 Woy, kenapa? Karena ya, kalau ke harga Rp. 6.000 Apalagi IHSG ke harga Rp. 3.000 itu mustahil Hampir mustahil kalau ke harga itu Woy, kenapa? Karena waktu itu, saat market crash ya Itu belum ada goto Goto itu bobotnya triliunan loh Itu di IHSG Berarti kalau misalnya IHSG ke harga Rp. 3.000 lagi Goto Rp. 50.000 Mungkin nggak? Bukalapak Waktu itu belum ada Bukalapak capsnya gede loh Bopotnya gede di IHSG Kalau misalnya IHSG ke Rp. 3.000 Bukalapak Rp. 50.000 Mungkin nggak? Nah, terus kalau misalnya IHSG ke Rp. 3.000 BBC, ah Itu harganya Rp. 2.000 Mungkin nggak? Telkom ke harga Rp. 1.000 Hah? Sulit sekali guys Kalau IHSG mau mas pro itu Wah, gue mau beli saham nanti Nunggu IHSG di harga Rp. 3.000 Itu mimpi di siang bolong guys Kayaknya nggak mungkin Mentok-mentok pun di harga Rp. 6.000 Rp. 6.000 pun udah berat sekali Ya, sehingga Rp. 6.000 Karena banyak banget saham-saham yang udah masuk Yang gede-gede Kayak MTEL, Goto, Buka Ya, yang baru-baru EPO ini Terus sekarang juga banyak banget saham-saham EPO yang mau masuk Ya, kalau ada saham EPO masuk Tentu aja kan nambah caps di bursa Dan akan menaikkan nilai bursanya guys Seperti itu ya Jadi ya, mungkin Kalau ditanya Kemana arah IHSG IHSG akan ke arah Rp. 7.500 sampai Rp. 8.000 Mungkin di akhir tahun Atau awal tahun depan Alasannya ya Tadi guys Banyak saham-saham EPO yang masuk yang gede Gede Semenjak tahun 2020 Itu banyak banget saham EPO Contohnya yang paling Bikin bobot gede adalah BEPS BEPS itu EPO-nya kecil langsung Ih, langsung harganya naik Kalau harganya naik kan Lu aja nambah bawat bursa guys Nah, terus yang kedua BBHI BBHI itu dari harga cepet Sekarang harganya berapa? Rp. 3.000 Yang paling fenomenal adalah Arto Arto memang EPO tahun 2019 Tapi Dari pertengahan tahun 2020 Itu terbang Sampai bahkan sampai Rp. 2.000 Dan sekarang masih di harga Rp. 9.000 Waktu market crash Arto harganya cuma Kalau nggak salah Rp. 400 Rp. 400an kalau nggak salah Terus apakah Arto bisa balik ke Rp. 400 lagi Kalau market crash Harganya jadi Rp. 3.000 Kan sulit sekali guys Sulit sekali Jadi Ya kalau ditanya Kemana arah IHSG Ke Rp. 8.000 Ke Rp. 4.000 Jadi bagi teman-teman ya Bagi teman-teman yang Istilahnya itu Sekarang sangkut Di saham-saham bagus Saya ngomong saham-saham bagus nih Kalau saham-saham busuk Ya kita nggak tahu ya Saham Pokoknya Bagi teman-teman yang sangkut Di saham-saham yang Ngikutin market Ngikutin market Contohnya gini Mas Bro perhatikan aja Portofolio teman-teman Lihatin Portofolionya Saat marketnya hijau Gitu aja nih ya Saat marketnya hijau Lihat sahamnya Misalnya Mas Bro simpen BBCA gitu ya Saat marketnya hijau Ya Lihat BBCA hijau nggak Kalau sel hampir Hampir ngikutin lah Kalau market hijau Saham yang Mas Bro hold Itu hijau Nah Itu Mas Bro santai aja Santai aja Seperti itu ya Karena IHSG ini Kalau menurut saya Akan nge-hit Ke 7500-8000 Dan saat itu terjadi Saham yang Mas Bro Yang Mas Bro simpen itu Ya akan naik Ya akan naik Walaupun masih floating Sekarang Santai aja Nah Terus yang Alasan yang berikutnya Kenapa hijau Ini menurut saya Bisa sampai ke 8000 Selain banyak banget Saham-saham EPO ya Yang baru-baru masuk Itu yang kedua adalah Pertumbuhan ekuitas Dari saham-saham Mas Bro Mas Bro Masuk aja Ke sekuritas masing-masing Kalau misalnya Mas Bro Contohnya kita Contoh satu Bank BCA Nah Bank BCA Itu Kalau kita lihat Ekuitasnya terus tumbuh Kalau ekuitasnya terus tumbuh Nah tentu aja Harga sahamnya juga Akan naik Karena Yang kita beli itu Apa sih saham Mas Bro Tiap hari Haka saham Atau Antri saham itu Yang dibeli apa Yang dibeli adalah Ekuiti Ini dia Mas Bro Yang dibeli Ekuitas Nah Semak Kalau misalnya Mas Bro Tipe investor Tipe investor Ya Yang dicari itu apa Yang dicari adalah Pertumbuhan ekuiti Jadi konsisten Ekuitinya tumbuh Kalau ekuitinya tumbuh Harga sahamnya tetap PBV-nya akan turun Nah kalau PBV-nya turun Orang jadi Oh ini murah ya Jadi mereka beli Harga sahamnya akan naik Seperti itu Jadi inti dari Saham itu sebenarnya Di ekuiti Mas Bro beli di ekuiti Di sini guys Jadi Kalau misalnya Mas Bro Sangkut di saham Sangkut di saham Terus Apa namanya Sahamnya turun Harga sahamnya turun Tapi ekuitinya terus naik Terus naik Ekuitinya terus naik Udah tambah aja Terus BCA Beli Beli Itu aja Nantai Karena Dalam jangka panjang Saham yang ekuitinya terus naik Harga sahamnya pasti akan naik Dalam jangka panjang Kalau dalam jangka pendek Ya nanti namanya Ditradingin kan naik turun Tapi kalau dalam jangka panjang Saham yang ekuitinya naik Itu Harga sahamnya pasti akan naik Pasti akan naik guys Ya kecuali Ada kasus-kasus Ya kalau kasus-kasus kan Itu di luar Di luar Prediksi Misalnya PKPU atau Nggak ada kasus-kasus Kayak Antam Seperti itu Tapi ya saya kira Juga Antam Kena kasus Kasus apa namanya Mas itu juga Nanti balik lagi Santai aja Dalam waktu singkat Dia drop Nah ini saatnya Mas Bro tambah Kalau kita lihat Antam di sini Kita lihat ya Nah Antam kan kena kasus Kita lihat ekuitinya Tuh ekuitinya Konsisten tumbuh guys 18, 19, 22 Kalau misalnya Di quarter Quarter Duanya nanti itu Tambah lagi ekuitinya Udah tambah aja sahamnya Tambah ya Kasus itu akan segera berlalu Kasus itu akan segera selesai Dan segera dilupakan Nah di bawah Tunggu Hold aja Nanti sampai cuan Seperti itu Asal ekuitinya numbuh Apalagi profitnya juga terus tumbuh Seperti itu guys Jadi Santai aja Ya Jangan bagi teman-teman yang Apa namanya Sangkut di saham Karena IHSG akan diprediksikan oleh Fajardeli Akan sampai ke 8.000 7.500 Sampai 8.000 Dan Tenang aja bagi teman-teman yang Hold to hold saham Yang istilahnya Mempunyai bobot di IHSG Tentu aja Saratnya tadi ya Apa namanya Ciri-cirinya tadi Saat IHSG hijau Sahamnya hijau gak? Nah kalau itu hijau Berarti biasanya Nanti kalau IHSG itu naik tinggi Dia juga akan naik sahamnya guys Nah seperti itu Terus Bagi yang hold saham-saham Yang istilahnya profitnya naik Equity juga naik Juga Tetap Satu aja Santai Karena hal ini sering terjadi guys Berkali-kali Bagi teman-teman yang udah senior di Bulusa ini Udah gak kaget Udah biasa aja Udah biasa aja Keadaan seperti ini udah biasa aja Karena Ya Ya mana namanya market Ada naik Ada naik Ada turun Ada turun Ada naik Ya udah gitu aja Gak mungkin market itu flat Kayak papan Gak mungkin juga market itu naik terus Kayak roket Naik terus Trot itu gak mungkin guys Pasti ada gelombangnya Tapi arah IHSG itu naik Mas boleh liat aja IHSG 10 tahun yang lalu Harganya berapa? Dan Tuh Gak nih market nih guys Tak liatin market Langsung tuh Tahun 2008 IHSG itu harganya Seribu Sekarang berapa? 6 ribu Apakah? Bisa ke seribu? Ya bisa Bisa aja ke seribu Asal Goto D-Listing Bukalapak D-Listing Terus Apa namanya Kayak saham-saham yang Baru-baru Misalnya Arto BBHI Terus Antam Breast Itu D-Listing semua Bisa Ke harga seribu lagi IHSG Apakah itu mungkin? Gak mungkin Gak mungkin IHSG seribu lagi Mustahil Dan nanti di masa yang akan datang Di tahun 2030 Atau tahun 2035 Gak mungkin juga IHSG ke harga 7 ribu Ke 6 ribu Di masa yang akan datang IHSG akan ke harga 12 15 ribu Bahkan mungkin 20 ribu Dan nanti Ngelihatin harga 6 ribu Itu gak mungkin lagi Gitu arah market guys Karena Saham baru terus masuk Terus EPO masuk Equity terus naik Seperti itu Yaudah Arah market tuh akan terus naik Seperti ini guys Selama Kalau di Indonesia kan Negara berkembang Banyak banget saham-saham Yang belum EPO Ya Kalau mereka EPO Pasti akan nambah caps di bursa kan Nambah bobotnya bursa kan Tentu aja terus akan naik Karena masih berkembang Gak tau kalau saham-saham Yang di Nasdaq sono ya Mungkin aja di Amerika sana Semua sahamnya udah EPO Tapi kan ya mungkin ada Apa namanya Tetep aja ada pertumbuhan-pertumbuhan Atau Saham-saham baru yang baru masuk kan Apa perusahaan-perusahaan baru Yang baru berdiri seperti itu Tetep aja guys Tetep akan naik Yang pasti Tinggal mas bro ini Mantapin jiwa aja Mas bro santai atau enggak gitu ya Kalau santai ya santai aja Asal saham-sahamnya itu bagus buat tihut Oke mungkin channel masih ada kita Jangan lupa untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya